Pemisah Badan Peraturan Pembentukan Daerah atau BP Perda DPR Provinsi Jawa Barat menerima usulan rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Program Pembentukan Daerah tahun 2023. Badan Peraturan Pembentukan Daerah atau BP Perda DPR Provinsi Jawa Barat menerima usulan rancangan Peraturan Daerah atau RAN Perda dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propem Perda tahun 2023. Ketua BP Perda DPR Provinsi Jawa Barat Ahdar Sudrajat mengatakan usulan RAN Perda dari Pemprov Jawa Barat merupakan bagian dari perencanaan penyusunan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam program Pembentukan Perda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ahdar menambahkan pihaknya bekerja cepat karena penyusunan dan penetapan Propem Perda tahun 2023 dilakukan sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat di akhir bulan Oktober ini. Ada pun 6 Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan menjadi program Pembentukan Daerah tahun 2023 yaitu yang pertama RAN Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua RAN Perda tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Yang ketiga RAN Perda tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah. Keempat RAN Perda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat, hasil penggabungan usaha Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar Wibawa Mukti Jabar, Arta Galumandi Dengan Labar, dan Majalengka Jabar. Yang kelima RAN Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 21 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagaan listrikan. Yang terakhir, ke enam RAN Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perhubungan. Pada hari ini BP Perda membahas nomor PEDA terkait usaha Pak Gubernur untuk program Peraturan Daerah ini 2023. Yang mana kami mengundang seluruh KADIS, KARO, dan KADIR, maksudnya untuk melancarkan pembahasan. Harapannya dapat para KADIS, KARO dapat mendaklanjuti nanti kepada masyarakat yang penerima manfaat perda ini. Itu harapan kami. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.